Sementara itu saudara satu jenasa laki-laki berhasil diidentifikasi oleh tim DVI yang bertugas di bagian forensik RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Satu jenasa teridentifikasi berdasarkan sidik jari, rekam medis gigi dan properti. Hingga saat ini tim DVI berhasil mengidentifikasi sebanyak 152 jenasa. Masih ada 9 jenasa lagi yang belum teridentifikasi. Dari 9 jenasa, 6 diantaranya jenasa utuh dan 3 bagian tubuh. Cocok dengan data antemortem nomor 120 teridentifikasi sebagai Herman Setiawan Garismirin Laki-Laki, 26 tahun, Kampung Cicadas, RT01, RW06, Desa Cijendil, Kecamatan Cigenang, Kabupaten Cianjur. Teridentifikasi melalui sidik jari, kemudian catatan gigi, kemudian catatan medis dan properti. Sehingga jumlah total jenasa yang sudah teridentifikasi sampai dengan hari ini, Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022, pukul 1 waktu Indonesia Barat adalah sejumlah 152 jenasa.